Kita coba hubungi lagi ya, tadi dari pihak Pemprov DKI Jakarta, ada dari Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Ibu Marliana Dewi. Selamat siang, Ibu Marulina ya? Iya, selamat siang Mas Dade dan Mbak Vivi. Baik, Ibu Marulina, dari total hewan kurban, berapa total kilogram yang hingga akhirnya dihasilkan untuk siap diolah kali ini, Bu? Baik, dari total kurban di Pemprov DKI 39 yang dikumpulkan oleh Korpri, yang diolah untuk kegiatan dapur kurban itu 30 persennya, atau sejumlah 16 sapi, dengan total berat kira-kira 120 kilogram per ekor sapi. Iya, bagaimana? Lalu nanti pola pendistribusiannya akan seperti apa sih, Ibu? Yang diolah maksudnya? Iya. Baik, kalau Pemprov DKI punya program dapur kurban, di mana sebaik 30 persen sapi yang dikumpulkan itu diolah menjadi makanan, yang diolah oleh SES Bintang 5, kemudian dimonitoring oleh Asosiasi Provinsi Keamanan Tangan Indonesia, dan kemudian disajikan dalam bentuk matang, dan diantar oleh RT RW-nya kepada rumahnya warga yang menerima. Sehingga makanan itu menjadi makanan lezat, berlilih, dan siap tansap. Iya, yang kami ingin tanyakan adalah apa latar belakangnya, apa catatan selama ini terkait pendistribusian daging kurban? Kenapa akhirnya diputuskan bahwa sebagian ini memang harus diberikan dalam bentuk siap saji? Ya, baik. Karena 30 persen dapur kurban yang kita olah ini, itu memang sasarannya adalah sembilan kelurahan di lokasi RW Kumu. Artinya, beliau-beliau yang menerima adalah beliau-beliau yang memang mungkin tidak punya kesempatan untuk menikmati makanan yang siap santap, lezat, dan bergizi. Jadi kami memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat menikmati ini. Oke, maksudnya mereka terbatas ya, tidak mungkin rumah tangga mereka memasak atau mengolah daging sendiri begitu ya? Ada keterbatasan untuk mengolah daging setiap rumah tangga yang dibagikan? Iya, jadi datanya ini diambil oleh Lura langsung dan berkoordinasi dengan RTRW setempat. Jadi memang langsung ke lokasi. Data diambil, dilihat lokasinya, kemudian didorong ke provinsi untuk dikami kirimkan makanan yang diolah. Seharusnya lebih tertib karena didistribusikan secara berjenjang ya Ibu Marulina ya. Ibu Marulina lalu soal pengolahannya nih, nanti akan seperti apa? Keringkah atau basahkah daging ini? Karena tadi kita sempat berdiskusi dengan ahli gizi juga ya. Jadi menunya itu contohnya apakah akan dibuat dendeng sapi atau justru akan dibuat gulai sapi gitu misalnya? Baik, jadi olahan ini kita gunakan bekerjasama dengan lima hotel, empat berbintang lima dan satu berbintang empat. Dimana mereka masing-masing hotel punya kekasan sendiri, salah satu ade yang menunya memang rendah. Tetapi masyarakat itu menerima tidak hanya daging sapinya, tapi ditambah dengan dampingan makanannya seperti nasi dan sayur sebagai pelengkap izinya. Jadi mungkin ada yang rendang seperti Borobudur itu rendang, kemudian ada juga yang semur sapi. Jadi sesuai dengan kekasan dari chef yang ada di hotel tersebut. Ya, baik. Tapi istilahnya sudah dipertimbangkan ya Bu ya, agar tidak cepat basi daging yang sudah diolah begitu ya. Dan disertai dengan makanan lain. Baik, Ibu Marulina Dewi. Kita bekerjasama dengan asosiasi provinsi keamanan pangan Indonesia, dimana mereka memantau dari mulai potong, belum 4 jam sudah harus tiba di hotel, kemudian menggunakan SOP yang dituarkan oleh asosiasi provinsi keamanan pangan Indonesia. Baik, Ibu Marulina Dewi. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali, Ibu. Selamat bertugas.